Rumah Transip menjadi harapan bagi orang miskin yang sakit dan terpinggirkan. Di rumah ini, sebagai manusia mereka dihargai, serta persinggahan terakhir hidup mereka. Bejo sejak kecil tidak pernah tahu ayah ibunya. Ia besar di jalanan ibu kota. Usianya kini memasuki 40 tahun. Tiga tahun lalu, mendadak kakinya lumpuh tidak bisa dikerakan. Rumah Sakit Pemerintah Ibu Kota Indonesia, Jakarta, lepas tangan karena ia tak punya biaya. Rumah Transituisma Sahabat Baru menjadi tempat pelabuhan terakhirnya. Saya sudah pasrah pada saat itu. Sudah nggak bisa apa-apa waktu itu. Emang saya sudah nggak punya dana. Cuma saya dibantu teman-teman. Waktu itu saya punya perkumpulan gitu. Perkumpulan doa. Jadi mereka yang bantu saya pada saat itu. Setelah saya sudah pasrah gitu, teman-teman mau bawa saya pulang. Cuma ada saluran teman bilang, suruh bawa ke Wisma Sahabat Baru daerah sini gitu, daerah kedoya ini. Di rumah transit ini Bejo diberitahu penyakitnya. DBC pada tulang yang menyerang sarafnya. Di sini ia memotivasi dirinya untuk tetap bertahan dan menghargai hidupnya. Sementara itu, di usianya ke-42, Mas dah menderita lumpuh akibat strok dan tidak bisa berbicara. Ia dibuang oleh suaminya dan ditinggalkan anak tunggalnya yang berusia 10 tahun. Di tempat ini, ia kini dirawat dan diobati. Masih ada 15 orang miskin terbuang dengan rentang usia 40 hingga 90 tahun di sini. Mereka berasal dari jalanan atau kiriman lembaga sosial milik kiasan atau pemerintah. Penyakit mereka beragam, dari strok, diabetes hingga kanker. Tidak sembarangan orang miskin yang bisa masuk ke rumah transit ini. Khusus di sini terimanya orang yang miskin, sakit, menderita, tidak punya siapa-siapa. Itu syarat, itu pasien VEP kami itu. Kalau saya lihat ternyata dia itu agak mampu atau bahkan ingin menyingkirkan, itu saya akan berusaha supaya saya tidak akan terima. Rumah transit Wisma sahabat baru dikelola oleh kerabat kerja Ibu Teresa sejak 1992 lalu. Nama Ibu Teresa diambil dari suster dari India yang membaktikan hidupnya untuk orang miskin. Di rumah ini, mereka diberi makan, dipulihkan penyakit dan jiwanya. Penderita strok diberikan fisioterapi oleh dokter ahli agar tubuhnya kembali pulih. Namun, lemahnya mental pasien membuat mereka lamban atau bahkan tidak sembuh. Jadi kalau mereka bersemangat itu lebih cepat. Kali yang menghadapi gitu, kadang-kadang kita stop. Baru nanti ulang lagi gitu. Jadi lambat. Ya, tapi kalau mau kerjasama biasanya pernah saya nangani pasien. Masuk ke transit bulan Mei, nggak bisa duduk. Duduk aja nggak bisa. Bulan November dia udah bisa jalan. Ya, bulan November dia udah bisa jalan. Sekarang dia sudah pindah ke Jati Bening. Mereka yang sakit dan tetap berjuang akan sembuh di rumah transit ini. Namun, mereka yang putus asa akan menjadikan rumah ini tempat bersinggahan terakhir hidup mereka. Selamat menikmati.